Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum sahabat-sahabat akhister semuanya dan apa kabar Selamat datang kembali di channel Mr. Febri Hobi jadi buat kalian yang baru ke channel Mr. Febri Hobi jangan lupa di tekan tombol subscribe yang warna-warna di bawah sini ya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru daripada Mr. Febri Hobi jadi pada video kali ini Alhamdulillah sekali akhirnya ya ditunggu-tunggu sampai juga ini dia si Mini GT Mini GT daripada TSM model ya oke ini dia Mini GT 1.64 Honda Civic FK8 FK8R ini dia dan ini merupakan FK8 ketiga yang Mr. Febri Hobi punya setelah Tomica, eh Maja dulu habis itu baru Tomica dan sekarang ada si Mini GT dan mungkin kemungkinan nanti ada Tarmac Works tapi Tarmac Works mesti lama lagi karena seperti biasa kalau Tarmac Works itu bakalan delay ya ini dia, keren banget ya jadi ini dia ini mesti seal lah, mesti baru banget mesti seal dan mesti wah, mesti bau dari dari pabrik dan ini delaynya lama padahal seharusnya mobil ini udah keluar bulan 3 sebelum Tombaru Cina tapi baru keluar bulan 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 Juni kalau nggak salahnya baru rilis dan ini dia jadi kita kemungkinan waktu lagi kita langsung aja unboxing dan review si Mini GT ini karena harganya ini murah banget jadi kita akan membahas tentang harga dulu harga si Mini GT ini di Malaysia waktu PO sekitar Rp40 ataupun Rp40 sampai Rp45 kalau dikurskan kepada rupiah sekitar Rp125.000 sampai Rp150.000 per satu pieces ya jadi ini bisa dibilang seharga green light ya, biar kalian seharga green light jadi harga green itulah harga Mini GT tapi kalian pasti takjub dengan detail yang Mini GT dan paling kagum dengan detail Mini GT dengan harga Rp40 dengan harga seharga green light jadi kita langsung aja dalam waktu lagi kita pergi ke di video mobilnya kita unboxing kenikmatan paling enak adalah unboxing ya ini betul, bambil gunting gimana guntingnya oke ini ada gunting kita unboxing dulu ya ini dia unboxing ini kertas kita buka bismillahirrahmanirrahim oke ini dia mesti seal ya jadi ini fresh unboxing wih 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 ini dia lama banget saya tunggu dan akhirnya sampai juga ya ini dia jadi kita langsung aja let's start zoom in bahkan tidak penasaran oke let's go oke sama-sama dengan kisah semuanya jadi sekarang si Mini GT sudah ada di depan anda jadi inilah tampilan kemasannya dan dia sebenarnya ada 2 kemasan ataupun bisa dibilang 2 varian jadi yang dalam kotak ini ini adalah khusus untuk Asia jadi dia adalah right hand drive tapi kalau yang barang satu lagi yaitu US varian dia adalah left hand drive dia seperti kayak Xiaomi apa kayak Greenlight juga dia pakai plastik gitu dan kayak Greenlight ya jadi dia juga ada kotak tapi dia lebih ada tambahan packingnya pakai itu apa pakai kayak pakai blister gitu jadi ini dia keren banget ya ini kotaknya sama kayak TLVN tapi ini lebih halus lagi lebih keren hasil TLVN apa lebih hasil boxnya ini dia bukan warna besar nih dia bisa kerasa teksturnya keren banget ini ada si logo apa ada si mobilnya si mobil si FK2 FK8 nya warna mobilnya adalah Aigien Blue ya ini Aigien Blue dan mobil ini merupakan daripada anak usahanya TSM Model TSM Model ini sudah lama berkecimbung di skala 143 ya jadi kalau kalian belum tahu bisa aja langsung cek di Facebook ataupun di Google TSM Model ini banyak banget keluarin model model skala 143 yang detailnya ajib banget ajib banget detailnya ya ini anak usahanya jadi mobil ini juga pernah ditarik balik sama pabrik karena ada masalah dengan quality controlnya ya jadi ini bagian depan bagian samping ini ada logo Civic tipe R nya di belakang ini juga kalian kalau pengen tahu tentang si Mini GT bisa aja langsung ke sini di Facebook nya at Mini GT ataupun di Twitter at Mini GT 64 ya ini adalah lisensi produk lisensi ini logo Mini GT nya disini juga ada logo Mini GT atau enggak cuma di bawah sini aja tadi di belakang sini dan ini bagian bawahnya dia tulisan seperti biasa larangan ataupun peringatan kepada teman-teman semua ataupun ini anak bukan anak-anak ya ini dibuat di Cina dan mobil ini merupakan salah satu gabungan daripada perusahaan True Scale Miniature jadi disini dalam grup TSM ini juga ada Mini GT ada juga Tiny Hong Kong ya langsung aja kita buka ya dengan Bismillahirrahmanirin kita dibuka ya aduh udah rusak kotaknya kita tarik pembaris dulu ya karena kalau buka kotak gini bagusnya pakai benda yang dia kayak gini dia ujungnya tajam gini dan masukin ke belakang ini jadi dia enggak merusakin bagian belakang itu ya jadi ini trik kalau kalian buka kotak komika juga sama biar enggak rusak karena kalau pakai buku kan nanti dia akan ceplok-ceplok bagian itu ya ini dia wah akhirnya aku bisa merasakan Mini GT sekian lama ini dia wuuu keren banget cuy wuuu 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 saking kejam-kejam nih keren banget loh ini dia wuih serius ini untuk harga seharga harga green light ini bener-bener aduh bener-bener sangat-sangat of it padahal ini kalau bisa dibilang bisa dihargai dengan harga TLVN loh harga TLVN ini sampai loh sebenarnya karena dari segi detail desainnya finishingnya sangat-sangat bagus sekali jadi kita langsung langsung di detail ya dan terlebih dahulu kita coba usahkan rolling dengan bagus kita coba nih bisa rolling dengan bagus tanpa ada sekatan sama sekali loh ini seharga green light ya jadi kita langsung lihat di bagian depan dulu ya oke di bagian depan ini sangat keren sekali ada logo hondanya disini ya fokus kamera fokus di sini di sini dulu biar fokus ya nih di bagian depan ini ada logo hondanya oh dia belum fokus lagi nih ah tu ada logo hondanya disini ini dia menggunakan lampu mica ya lampu mica dan ini dulu kenapa ditarik balik karena bagian sini si honey grillnya ini dia ada defect ataupun ada masalah karena waktu itu dia honey grillnya defect gak ada tekstur honeynya tekstur kasarnya dia flat karena itu diambil balik sama mini GT untuk diproduksi ulang agar tidak mengecewakan konsumer tapi karena itu juga lah jadi delay ya jadi delay distribusinya ini dia menggunakan kaca spion karet ya jadi kalian maksud takut kalau patah atau apa karena dia kaya jadi agak fleksibel ini berat loh ini berat loh saya lihat bagian finishing bunnya keren banget finishing bunnya nih tuh tekstur sekali ya dia bener-bener mengikuti apa bunnya si VTAP R yang sesungguhnya disini ada signal ataupun ampus signalnya disini kaya ada item-item ini kaya air intake ini apa ini anginnya ambil sini dan keluarnya disini ya ini dia ini keren banget serius ini keren banget ini dengan harga green light padahal kalau green light juga bisa buat sebagus tapi sebenarnya green light kebanyakan masalah quality control jadi saya pun agak gimana kalau beri green light ini bagian belakangnya bisa lihat bagian belakangnya ajib banget bagian belakangnya ini sayapnya dia bukan sayap good caret ya kayak Tomica dia sayapnya ini sayap plastik dia hati-hati jangan terlalu memaksakan untuk tekan kalau enggak nanti patah ini dia tuh ini biar detail lagi nampak nih tuh cakep banget loh bagian belakangnya ya tuh oke disini ada kenal potnya tiga karena dia menggunakan Civic hatchback turbo basis bodinya jadi ada kenal pot tengah-tengah ini ada logo Honda-nya disini ada susan Civic disini ada lampu belakang juga buat dari pada Mika detailnya banget bagus banget detailnya disini ada lagi honey grillnya keren banget dibawah ini dia menggunakan base besi dan juga bodi body die case jadi sangat bagus sekali ini berat lumayan berat ini mobilnya die case dan dia menggunakan mur jadi kalian kalau pengen buka pengen custom bisa aja dibuka dengan menggunakan mur tidak perlu susah-susah untuk drill keren banget ini saya sangat takjub sampai ada rear defogger lagi nih sampai ada rear defogger dia kerasa karena selalunya kalau mobil detailnya ada rear defogger kalau bukan auto art dia dibuat di bagian luar jadi agak keliatan nampak yang disini juga ada wiper bagian belakangnya keren ya ini juga ada bagian depannya sebelah kanan yang right hand type right hand type ini tapi sayangnya memang di sisi dalamnya dia gak nampak apa gak nampak type R nya di logo kursinya ya tapi ini rear bucket seat ya jadi ini waduh Mr. Fabry gak bisa berkata-kata seharga green light detail seharga TLVN loh ini seharga TLVN detailnya tapi seharga tapi kalian bisa mendapatkannya dengan harga green light tapi detailnya sedetail TLVN kita tengok nih bawah belakangnya juga ada shaft frame antenna dan juga ada apa nih sih saya kurang ngerti ya ada kayak apa di belakang shaft frame antenna kayak ada grill-grill di atas kumbungnya gitu ya ini keren banget serius bisa rolling dengan bagus kualitasnya keren detailnya ajib mantap mini GT mantap banget mini GT salut deh sama mini GT jadi sekan aja buat review si mini GT nya ini serius seriusan keren banget sampai saya gak bisa berkata-kata memang wow sekali mini GT kali ini dan mini GT juga akan keluarin produk-produk lainnya seperti Aston Martin Maserati juga ada mobil Land Rover Lamborghini juga ada Nissan GT RR32 R35 Panda Rocket Bunny dan sebagainya dan banyak lagi mini GT akan keluarin jadi kalau kalian pengen ikutin update-nya jangan lupa subscribe channel ini dan juga pergi ke Facebooknya mini GT ya video mini GT sini biar kalian juga bisa lihat apa aja model yang ada ya ini dia sangat keren sekali no comment harga murah detail bagus jadi kalau ada sebarang keluhan kita sudah puas dengan hasil yang ada ini oke jadi terima kasih semuanya jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi di video review video selanjutnya bapak terima kasih semuanya bye 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 selamat menikmati